Intro Acara wisuda program diplomatika, sarjana, magister dan dokter Universitas Kuna Dharma yang diselenggarakan secara daring berjalan sukses. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Haji Bambang Susatyo S.E. MBA meminta kepada para wisudawan Universitas Kuna Dharma agar bersiap diri untuk mengabdi kepada tanah air Indonesia tercinta. Universitas Kuna Dharma berhasil menjadi salah satu dari 50 pergulan tinggi akademik non-fokasi terbaik tahun 2020. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Prof. Dr. Agus Setiobudi, MSC. Halo pemirsa UGTV, saya Pipit Fitria dan saya Novia Wan Rashid Ohorela. Kembali di acara Info Kampus Aktual seputar Kampus Universitas Kuna Dharma. Info Kampus kali ini akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Kuna Dharma. Yang tentunya sudah kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalam, dan Kampus Karawaci Universitas Kuna Dharma. Sabtu 19 September 2020, Universitas Kuna Dharma menyelenggarakan sidang terbuka Senat Universitas Kuna Dharma dalam rangka wisuda program diploma 3 Sarjana Magister Doktor Universitas Kuna Dharma tahun 2020 yang dilakukan secara dari. Ya, betul sekali. Acara wisuda yang melantik 422 wisuda dan wisuda wati ini dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Kuna Dharma, yaitu Profesor Dr. E.S. Marjanti SEMM. Berikut liputannya. Jui-jui-jui-jui-jui. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.